Lereng kumitir padi, kita akan lereng kumitir, ceritanya lereng kumitir itu anu padi ya? Sebuah jalan yang menembus gunung, ya gunung kumitir itu padi Wah ini jalannya sangat ekstrim lawan kawan, itu menurut mitosnya ya apa padi? Nah ini sejarahnya kan ada kerajaan ini, ada utusan yang namanya layang seto layang kumitir Tentunya yang dimaksud adalah kisah tentang pemuda, tukang rawat kuda Patih Lugendir yang dapat menyelesaikan huruwara antara Majapahit dengan kerajaan belambangan Minak Jinggo Pemuda itu bernama Damar Sasongko atau Damarulat Sebuah kisah epik yang penuh cerita cinta seorang pemuda gagah yang dicintai banyak wanita dan mampu menciptakan kedamaian negara dan sebuah persekongkolan dua laki-laki iri dengki bernama layang seto dan layang kumitir akhir cerita yang indah kebenaran selalu menang dan mengalahkan kejahatan mungkin kalah keperangan ya kalah itu mekaneng pati akhirnya dia ada makamnya di atas itu layang seto layang kumitir Wah ini berarti jalan purba apa dia? jalan purba ya keren sekali bisa dilihat bagaimana ekstrimnya jalan yang menembus Surabaya Surabaya Batiwangi ya atau tidak itu adalah jalan besar satu-satunya yang harus dilewati oleh para pengendara tentunya kalau malam hari karena jalannya sangat ekstrim di pojokan-pocokan ada orang-orang yang membawa senternya yang ikut membantu ya itu ya para pengendara memberikan seikhlasnya itu gunungnya wesss dari gunung yang melingkang wesss keren ini wah ini sudah masuk jembatannya ini masih mengkali varu manis ya cepat ini sudah ya tikungan pertama tikungan pertama wah dan kemarin malam saya lewat ini hampir saja mutah cecek jalan ekstrim wah berkelok-kelok bisa kawan-kawan bisa saksikan bisa nikmati bismillahirrahmanirrahim naik-naik ke puncak gunung ada kiat-kiat khusus bagi yang mengendara mobil yang lewati jalan ini mbak di opok gigi satu apa-apa ada saran dengan sebagai seorang seorang pengendara kalau masuk naik ataupun turun melintasi jalur selatan gunung kumitir ya seyugiannya persiapan gigi enggak alasannya karena kendaraan-kendaraan lain dari nanti khawatir waktu tanjakan gak nututi oke antara 23 23 itu sudah bagus jangan menggunakan transmisi 4 ini saran dari Pak D yang beliau adalah seorang sopir jarak angkut jauh dan beliau adalah warga asli dari Mbanyuwangi nah sekarang beliau ini kan tinggal di Surabaya bersama keluarganya jadi Mbanyuwangi ini adalah rumah leluhurnya ini sambang-sambang ini beliau jadi betul-betul Pak D itu paham bener buah ini keren ini kan dan baik kita kita belokkan nanti di tengah-tengah itu kan gunung ini dibelah untuk jalur timur dan jalur barat untuk menembus ke Jember Surabaya namanya batu tulis batu tulis nanti puncaknya gunung kumitir untuk bisa melangkah ke barat dari timur ke barat dari timur ke barat jalan-jalan seperti ular di luas kita menanjak untuk terhadap dari sana di sana satu satu selamat menikmati 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 selamat menikmati